Halo Sobat Youtube, jumpa lagi saya Benyam Tandian Di Tok Helem Gunung Masinda, seti biasa NHK Helemnya Sang Joran Oke, di kesempatan ini Agan Meylan Ingrid, DKI Jakarta Posisi di Jakarta Timur Saya mau Pasang helemnya Dia pesan helem R1 Sinoid Yang warnanya yang ada purple Dan kemudian ada les kuningnya, ini cukup manis Dan kebetulan saya menginformasikan skok saya Tinggal 2 unit, jadi sampai cepat Dia dapat Oke, sorry ya goyang-goyang, karena ada semeja Ini saya mesti bongkar Kacanya dulu, karena dia minta harus Masangin pinlock Original dari NHK Bukan dari NHK Pinlock dari NHK asli, tapi direcommended Dari NHK untuk NHK R1 Oke, di 70S, teman-teman kita bongkar dulu Untuk membongkarnya, saya dekatin dulu Ini selalu ada tombol di samping sini Teman-teman, bisa lihat Tombol ini, kita tekan Tekannya ke belakang Tekan ke belakang, baru ini goyang Keluar, langsung ya Ini juga, tekan ke belakang Lalu goyang sedikit, langsung keluar Oke, setelah sudah keluar kacanya Ini kaca, kaca yang bagus Karena waktu dikesih rata sekalipun Rata sekalipun, ini tidak akan patah Ini kaca NHK, kaca yang sangat bagus sekali Sebentar, kalau saya cobainnya ini kan Masih baru, nanti ada kaca yang untuk testimoni Sorry, tapi tetap kacanya the best Kita buka dulu pinoknya Masih baru, masih segel Asik benih Kertasnya ini kayak kertas karton, tebal banget Dan juga pasti ada tulisan Made in, made in, made in, made in, made in, mana? Iya, iya ini, made in, made in, bisa baca nggak? Made in, made in, fokus dong Kameranya, oke Udah kurang-kurang begitu Waktu dibuka Ada bahasa Inggris, ada bahasa Italiano, ada Netherlands dan Indonesia Jadi ada, ada 1, 2, 3, 4 negara dan Indonesia termasuk salah satunya Luar biasa Jadi ini Ya untuk Ya Inggris, Itali, Netherlands, Indonesia Ini ada bahasa tertunjuk Dan cara pemasangannya dari Dari seri A, B, C Dan D dan sebagainya Itu ada cara pemasangannya semua ya Kurang lebih seperti itulah Ada dudukan pinoknya Oke, kita mulai saja Ini Sebentar ya Bertama-tama ambilas tisu paseo Tisu paseo ini dilap di bagian permukaan Di sebelah sini dulu, bagian dalam Walaupun helm ini masih baru Kita sebaiknya lap dulu Supaya dia tetap bersih Nah, ini sudah lap Tadaa Tidak terkotor sama sekali Tapi kita selap Untuk menghindari ada percikan tubuh dan sebagainya Dan ini bagian depannya Kita di permukaan yang lain Kita ngelap pelan-pelan juga Nah, oke Sekarang adalah pemasangan Untuk pemasangan Setiap kali ada bibirnya ini Bibir yang tebal Bibir yang tebal ini Dan tulisan pinoknya ini Saya pernah bikin video pertama terbalik Dan saya balikin lagi Dan akhirnya sudah saya benarin Dan kali ini Boleh salah lagi ya Namanya manusia Semua orang pasti buat salah Harus diampunin ya Tekan ini ya Dan masukin Di lubang Pin yang ini Tekan lagi Dan ini masukin lagi Di lubang pin yang ini Sambil nekan Sampil dirapatin Sampai dia Jadi rapat Seperti ini Instalasi pin lock Sukses Mission complete Oke, seperti ini sudah jadi Dan kemudian ini masih ada segel Ini segel dalamnya Saya mesti Apa ya Tunggu ya Ada sedikit Tapi sedikit rapi ya Bentar Oke, jadi yang antara Lubang ini Yang ini Dari dalam Teman bisa lihat Ini harus masuk benar-benar ya Masuk di lubangnya Begitu punya sebelahnya Juga harus masuk Nah ini sudah masuk Ini tinggal nanti Ini sama agannya Ini ditarik Ini masih ada segelannya Ini saya kasih gini aja Nanti baru dia narik sendiri Di rumah Nanti dia bisa kupas sendiri Yang agan inggrit Nanti di rumah Tarik sendiri ya Begitu pula Segelan depan Sama segelan plastik dalamnya Karena NHK punya Lapisan ini Dan kemudian Lapisan plastik lagi Dari sini lagi Jadi ada Satu dua Tambah segelan pin lock Jadi ada tiga lapisan Sekarang Masang kembali Masang kembali Mudah sekali Set Masang kembali Mudah sekali Karena Posisi di atas ini Kelihatan Ini cuma ditekan Nanti masuk Tada Selesai Gitu pula sebelah Tada Selesai Gampang sekali ya Kalau buka gini Buka tutup Oke Sudah selesai Teman-teman Dan ini Siap saya packing Dan saya usahakan Hari ini saya kirim Kalau tidak sampai Lihat jam 6 Di tempat saya ya Kalau jam 6 Dari JNT Sudah tutup Karena Tapi kadang-kadang Ada orang dalam Saya bisa sisipin Satu helm Untuk mereka bantu Oke Ini saya mau packing Sudah Instalasi sudah selesai Agang inggrit Ini sudah terpasang ya Kondisi aman Kaca juga Bukan tutup Lati Nanti saya packing lagi Saya Tutupin spawn Di bagian sini Dan spawn Bagian sini Spawn bagian kaca depan Spawn di bagian belakang Spawn atas Spawn samping Supaya kalau ada benturan Ini tidak bermasalah Karena sensitifnya Di bagian sini Terutama di kaca Takut ada benturan Takut di kaca ada masalah Yang bagian sini Dan yang depan Oke Itu aja teman-teman Saya lanjut di Pas sudah nempel Jadi seperti apa Kalian lihat lagi Ya Oh iya Sebelum itu Tekan tombol pause dulu Pause dulu Dan tolong Subscribe Like dan komen yang positif Ya Oke Saya lanjut packing dulu Oke teman-teman Kalau packing Saya pakai ini Serafom Ini biasa dapat dari Helium NHK Tapi tertentu aja Biasa henaka yang Warna doff Baru dapat Barang seperti ini Tapi setiap ada orang Yang beli helm Sama saya Gossip pun saya kasih Karena ini pengiriman Dengan menggunakan Dus helm Saya jujur Sebenarnya Di dus helm itu Biasanya Selalu kena Space Ya Di jasa pengiriman Tapi Sukurlah Di Di pengiriman tempat saya Masih dihitung kilo Jadi lebih untung Dihitung kilo Karena Lebih murah Kalau dus helm itu Selalu dihitung Space Space nya itu Selalu dikaitkan Dengan 5 kilo Ya Kalau dikaitkan 5 kilo Mahal ya Kendingan Saya dihitung 2 kilo Sama dus helm Lebih murah Luar biasa Dibanding Harus Dibayar Pakai Space Ini saya bungkus dulu Pakai Serafom Serafom ini Yang dari helm Kemudian Serafom ini Saya sudah bungkus Seperti ini Dan ini Serafom cukup unik Ini kalau kena air Tidak tembus Lumayan Ada peribahan sekarang Kemudian tugas saya adalah Spon Ini ada spon 5 buah spon Dapat dari helm Biasa juga dari NHK Cuma sekarang NHK Sudah susah dapat Yang besar-besar Kayak ini Dapatnya sudah kecil Tapi Sukurnya masih ada Stock Ya Saya Setelah sini dulu Karena dulu Dulu Pernah saya Masih pertama kali Pejualan online pertama Saya nempel langsung di helm Jadi akhirnya Ada orang yang komen Kalau bisa Bang Di Protect dulu Baru ditempel di helm Kan kasihan Kalau ada Ninggalin Bekas jejak lem Ternyata Setelah Saya pikir-pikir Benar juga ya Jadi semua Komen saran Yang positif Pasti saya dengar Makanya saya bilang Selalu Komen yang positif Kita Saling mendukunglah Satu sama yang lain Supaya Semua itu Kita tuh Terbentuk jadi orang yang Hebat Karena bukan dari kita sendiri Tapi karena Orang lain juga Cieh Dan ini udah jadi Seperti ini Jadi kalau benturan samping Kacanya tidak kena apa-apa Sampingnya tidak kena apa-apa Depannya juga ada pelindungan Di sini sudah ada lagi Dan kemudian di belakang Juga sudah ada Dan kemudian Tinggal Gongus Oh iya Sebentar Ini adalah bukti Ini harus di Taruh Ini sudah pasang lensa Pinlock Jadi Ini harus tetap dikasih Sekarang bungkus Pakai sarung NHK nya lagi Dan pernah kejadian juga Saya lupa bungkus Pakai sarung NHK Tuh sadisnya Dan waktu itu kerja Ada banyak ya Ada pengiriman banyak Ini Maklum Semenjak covid Pengiriman agak Kurang ya Tapi ya Saya selalu berdoa Buat agen-agen saya Semua Dimanapun kalian berada Walaupun yang belum Pernah beli helm di saya Saya doakan anda Diberkati selalu Anda selalu Memiliki keuangan yang cukup Untuk kehidupan anda Sehari-hari aja Itu udah lebih dari cukup Kalau bisa lebih Beli helm Dari saya Oke Seperti ini Tinggal saya taruh di dus Kemudian print alamatnya Packing Kirim Hari ini juga saya kirim Oke Itu aja teman-teman 9 menitan Seperti ini Kalau yang minat Ya terakhir nih Baru saya ngomong Yang minat Langsung aja WA di kosong Tunggu tunggu Sebentar Oke teman-teman Kalau yang minat Langsung gini aja Yang minat Langsung aja WA di kosong 852 592 777 775 7 nya 4 kali Cek IG saya Benyamin Underskot Tandayan Underskot NHK Dan kunjungi Facebook saya Benyamin Tandayan Untuk Youtube saya yang ini Tolong di like Dan tolong di subscribe Dan komen yang positif Oke ini udah Sangat jelas Sorry ya Di paling terakhir Di Di 10 menitan lagi Lebih lengkap Ini saya pakai Anak saya punya Untuk saya pakai belajar Oke semoga Apa adanya diri saya Dengan penampilan Apa adanya Semoga Teman-teman bisa lebih percaya Bahwa saya memang Penjual helm yang Murni apa adanya Saya gak Pernah bilang Teman-teman Kalau saya jawab WA Tolong ngecek Karena memang Sebagian besar Barang-barang saya Sudah saya WA Saya sudah bikin videonya Saya sudah Youtubekan Saya sudah bagikan di IG Saya sudah bagikan di Facebook Tapi selalu saja Ada berapa orang Bilang saya mau cari follower Saya mau cari viewer Tidak 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 Teman-teman kalau mau nonton Saya ikhlas Nonton Kalau mau nonton Tidak apa-apa Tapi intinya Saya usah Saya pekerja orang yang jujur Saya juga jawabnya segitu Dan cara memang Untuk layaninya Seperti itu Anda harus Tunjukkan gambar dulu Dan minta maaf ya Untuk ngecek harga Harus WA dulu Karena apa Saya menghargai Pelopak-pelopak lain Selain saya Walaupun di online shop Manapun juga Karena saya tidak ada urusan Sama mereka Saya juga punya harga sendiri Dan tolong hargai orang lain Saya tidak open-open itu prinsip saya, oke thank you itu aja, terima kasih banyak, jumpa lagi saya di video berikutnya, mengulas tentang helm video yang unik lainnya, dan hal-hal aneh lainnya, dan menarik lainnya, terima kasih see you, bye